Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh channel belajar komputer jaringan di kesempatan kali ini akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara menggabungkan dua partisi atau dua drive pada komputer atau laptop yang menggunakan sistem operasi Windows 10 maupun Windows 11 ya jadi disini saya akan mencoba untuk menggabungkan dua partisi tersebut ya tanpa aplikasi disini sebagai contoh misalkan disini sudah terdapat partisi drive C drive D kemudian kita coba cek sini ya ini ada drive C kemudian ada drive D dimana drive C dan drive D tersebut partisi yang sudah terinstall di laptop saya ya atau yang sudah terinstall di laptop saya kemudian sini ada file data G atau partisi G dan ada partisi H nah disini kita akan menggabungkan partisi G dan partisi H yang kebetulan kedua partisi tersebut atau drive tersebut masih kosong ya disini belum ada isi datanya atau belum ada filenya nah kedua partisi ini terbaik drive G maupun drive H ini akan saya jadikan satu nah untuk menjadikan satu kita perlu menuju ke bagian disk management dengan cara klik kanan pada disk PC atau my computer ya kemudian kita akan pilih manage nah ketika sudah klik kanan my disk PC kemudian manage akan tampil seperti ini kita cari pada bagian disk management nah disk management ini akan terlihat ada partisi C partisi D partisi H dan partisi G atau drive C drive D drive H dan drive G yang akan kita gabungkan adalah drive H dataku ini ya dan drive G file data ini kita akan menggabungkan menjadi satu partisi atau menjadi satu drive ya ini kita akan gabungkan ini posisinya sudah bertampingan ya atau sudah dia berjejer ya dalam artian tidak ada pembatas baik drive D maupun drive G nya tidak ada pembatas kemudian tinggal kita hapus volumenya pada drive G ya atau pada salah satu drive nya nih disini drive G kita hapus volumenya sehingga hasilnya adalah seperti ini Unlocked ya Unlocked Nah ketika kita sudah hapus volumenya kita bisa melakukan penggabungan dari partisi H atau drive H ini dengan tadi yang Unlocked tadi yang tidak ada volumenya ini kita akan masukkan Unlocked ini ke dalam kapasitas drive H atau di partisi H ini klik kanan pada drive H kemudian kita pilih extend volume ya kemudian kita pilih extend volume sehingga tampil seperti ini kita tinggal klik next ya di sini kita klik next kemudian kita biarkan default setelah seperti ini ya ini adalah partisi yang kita gabungkan kemudian kita klik next lagi setelah itu kita tekan finish ya sampai sini eh drive H yang tadi volumenya digabungkan dengan dan Unlocked sudah menjadi satu ya jadi Unlocked nya sudah hilang masuk ke kapasitas di partisi H ini atau di drive H ini ini sudah ada menjadi tiga partisi C D dan H ini oke eh untuk merubahnya kita bisa mencari change drive letter page ini ya atau kita bisa berubah disini nama labelnya bisa kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita kemudian kita coba bisa cek partisinya disini masih kosong dan kapasitasnya sudah bertambah ya sudah bertambah menjadi 260 sekian giga ya nih bisa dilihat ya ya ini masih kita lihat untuk kapasitasnya sudah menjadi lebih besar ya karena sudah kita gabungkan tadi yang Unlocked yang latinya drive key kita gabungkan ke masukkan ke drive H kemudian ya di Windows Explorer juga sudah terlihat disini ada drive C drive D dan drive H ini sebenarnya drive H ini ketika kita mau gabungkan ke drive D atau drive C ini juga bisa ya ini bisa kita lihat di drive C udah merah dia juga merah Nah kita bisa menggabungkan drive H ini masuk ke dalam drive D ya kita bisa gabungkan seperti itu atau kita extend lagi kemudian mungkin di tutorial berikutnya kita akan coba untuk melakukan pembahasan untuk menggabungkan drive C atau menambahkan drive C dan T itu saja dari saya untuk tutorial kali ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati